Hai semua assalamualaikum di video kali ini saya membuat bolu kelapa mini yang super lembut banget rasanya enak manisnya pas dan gurih dari kelapanya juga berasa banget ya untuk cara membuatnya ini cukup mudah disini saya sertakan takaran menggunakan sendok jadi buat temen-temen yang enggak ada timbangan bisa banget cobain resep ini yuk langsung aja ke cara membuatnya yang pertama siapkan wadah lalu masukkan empat butir telur untuk telurnya pastikan ini masih bagus dan dalam keadaan suhu ruang lalu masukkan 11 setengah sendok makan gula pasir ini persendoknya munjung tinggi menggunung setara kurang lebih 15 gram atau kalau mau ditimbang beratnya ini semuanya 175 gram lalu masukkan seperempat sendok teh vanili setengah sendok teh garam dan satu sendok teh SP mixer menggunakan kecepatan tinggi sampai mengembang putih kental dan berjejak untuk lama mengambang mixernya kurang lebih 7-10 menit atau sesuai dengan mixer masing-masing sudah putih pucat dan mengembang sejak pada adonannya juga sudah tidak mudah turun ya tuh sudah kental seperti ini tandanya adonan telurnya ini siap untuk digunakan jadi teman-teman harus pastikan sampai benar-benar kental seperti ini kalau enggak nanti adonannya bisa turunnya saat dipanggang sekarang masukkan 1 sendok makan susu bubuk dan 2 sendok makan tepung maizena tambahkan juga setengah sendok teh baking powder diayak ya agar tidak ada yang menggumpal lalu masukkan 20 sendok makan cembung tepung terigu atau 200 gram untuk 1 sendok makannya cembung tidak terlalu peres dan tidak tinggi menggunung setara kurang lebih 10 gram dimasukkan secara bertahap teman-teman ini bisa aduk pakai spatula atau menggunakan mixer seperti ini juga bisa ini pakai kecepatan rendah aja ya asal tercampur rata aja jadi enggak perlu lama-lama setelah selesai masukkan semua sisa tepungnya lalu disini ada 3 sendok makan santan instan langsung juga dimasukkan semua masukkan juga 150 ml minyak goreng dan bisa dicampur lagi asal aja enggak perlu terlalu lama karena kalau kelamaan juga bisa bikin adonannya turun cuma sebentar aja saya lanjut aduk menggunakan spatula pastikan tidak ada minyak yang mengendap di bawah adonan itu masih belum rata ya jadi lanjut diaduk sampai benar-benar tercampur rata sudah tercampur rata sekarang masukkan setengah butir kelapa parut atau kalau ditimbang ini beratnya kurang lebih 150 gram diaduk-aduk lagi sampai tercampur rata nah hasilnya seperti ini sudah tercampur rata semuanya sekarang ini saya masukkan ke dalam plastik segitiga tapi kalau teman-teman enggak mau dimasukkan ke plastik segitiga seperti ini juga boleh aja langsung menggunakan sendok juga bisa ya untuk cetakannya bagian bawah cetakan saya pakai cetakan bolu kukus lalu diberi paper cup di atasnya dan tinggal dimasukkan aja adonan bolunya ini jangan terlalu penuh karena nanti masih mengembang saat dipanggang kalau terlalu penuh nanti takut meluber ya saat dipanggang disisakan sedikit ruang setelah selesai dimasukkan ke dalam cetakan disini saya tambahkan topping kismis untuk teman-teman yang enggak mau pakai kismis juga boleh atau toppingnya diganti pakai keju atau coklat meses itu juga boleh banget ya jadi untuk toppingnya sesuai selera aja panggang selama kurang lebih 25-30 menit menggunakan api sedang jangan lupa ditukar posisi loyangnya agar matang merata diletakkan di atas ya di 5 menit terakhir agar warna bagian atasnya bisa cantik ini dia hasilnya cantik banget ini bener-bener harum ya teman-teman jadi bolu yang biasanya itu udah harum karena ditambah menggunakan santan juga kelapa parut ini bikin makin enak makin gurih dan harum banget cocok untuk ide jualan atau untuk isian snack box juga cocok banget untuk harganya ini bisa disesuaikan dengan harga bahan di kota masing-masing terima kasih buat semua teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir kalau ada saran bisa banget komen di bawah ya atau kalau ada request untuk kue yang lain juga bisa banget komen di bawah jangan lupa like, komen, dan subscribe ya terima kasih semua Assalamualaikum